jadi aku bikin video tutorial gimana kalian bisa menjawab atau mengisi formulir dari komdirect jadi kalian tinggal klik aja linknya terus atau copy paste disini terus ntar bakal muncul disini terus yet online air of new keput senama itu gak perlu kenapa ini gak ada bintangnya juga karena keput senama itu apa namanya kalau misalnya kalian nikah terus misalnya ganti nama nama kalian yang sebelum nikah itu apa gitu loh terus apakah kamu tinggal disini lebih dari 2 tahun kalau iya iya kalau enggak enggak terus nomor telepon nomor telepon kantor kalau enggak ada enggak usah diisi email address ya nomor email terus ulangi terus ini dicentang deh nomor pajak kalian nomor pajak kalian kalau enggak tahu enggak usah diisi kalau misalnya kalau oper kan belum tahu nomor pajak kalian terus ini apakah kalian di negara di negara kalian atau negara yang lain juga wajib pajak enggak karena kalau di Indonesia itu kalau kita tinggal di luar negeri kita bayarnya pajak di luar negeri kecuali kalau orang Amerika gitu meskipun ini tinggal di luar negeri bayar pajaknya tetap di Amerika terus terus status ini kalian apa misalnya au pair yaudah ungestelter aja kan itu kayak cabang apa isi aja terserah ini enggak berpengaruh juga kok misalnya apa ya ya sans tiges atau yang lain-lain gitu kalian kerjakan sekarang misalnya au pair terus aja au pair terus sejak kapan gitu terus ini ini yang penting costen lu sevisap karena kalau misalnya disposition itu kalian kalian kayak terus macam kita utang dulu gitu ke comdirect nanti dapet kayak misalnya bunganya misalnya kita utang seribu dan bunganya dan comdirect itu seratus jadi kita bayar kayak utang gitu lah kayak cicilan gitu kalau disposition atau semacam mastercard gitu dan yang yang kalian apply itu com apa namanya visa costen lu jadi ini jadi ini kalian salah satu mana yang pengen kalau aku dulu yang ini gitu nah ini monet list netto and common itu kayak penghasilan kalian perbulan misalnya au pair ya tulis aja 260 atau misalnya 450 lah terserah apa itu enggak ngaruh juga ribu gitu ini enggak bakal ngaruh cuma harus diisi gitu karena karena kartu kreditnya sebenarnya kan prabayar jadi kalau misalnya ada uang di kartu kredit kita bisa menggunain kalau enggak ya enggak ada gitu terus nama dari arbaidskiver nama keluarga atau misalnya kalian efesiot ya nama arbaidskivernya apa terus dimana gitu oke terus ini weird papier handle kalau enggak ada ini kayak misalnya kalian pernah membeli saham dan segala macam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati